Baik, ketemu lagi dengan saya. Saya akan memberikan beberapa tips cara mempresentasikan dengan baik di Microsoft PowerPoint. Dan tidak hanya di Microsoft PowerPoint, tapi Anda bisa menggunakan dengan yang lainnya juga. Tetapi saya hanya memberikan tips bagaimana cara supaya ketika Anda mempresentasikan dengan baik, Anda juga didengar oleh yang lain. Baik, sebelumnya kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe atau klik loncengnya atau di like dan setelah ini Anda bisa share. Baik, kita akan mulai dengan tips cara mempresentasikan dengan baik. Oke, yang pertama adalah belajar untuk menatap lawan bicara. Jadi banyak sekali orang bisa berpresentasi tetapi tidak bisa melihat lawan bicara. Nah, lawan bicara ini menjadi salah satu tantangan buat Anda yang tidak bisa berdiri di depan orang ramai. Jadi kalau mau belajar, Anda silakan belajar dulu mungkin di depan kaca, berbicara di depan kaca, atau memang Anda sudah sangat pede, jadi Anda sudah mahir dan ini adalah poin pertama sudah dilewati. Jadi belajar untuk menatap lawan bicara ketika Anda berbicara, Anda menatap matanya, atau audiensnya, atau orang-orang yang ada di depan Anda. Ya, jadi itu adalah belajar bagaimana Anda untuk menatap lawan bicara. Ini sangat penting, karena tidak mungkin orang mempresentasi tetapi melihat yang lain. Jadi seolah-olah dia berbicara dengan dinding, atau dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, kuasai pertanyaan sebelum presentasi. Jadi ketika Anda membuat bahan, atau materi, usahakan Anda benar-benar memahami. Jadi kalau Anda tidak bisa memahami materi yang Anda bawa, mendingan tidak usah deh. Nah, pastikan bahwa Anda benar-benar bisa memahami, atau bisa menjawab semua pertanyaan yang memungkinkan diajukan oleh si audiens. Kalau tidak, ada triksnya bagaimana supaya Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, triksnya yang pertama adalah Anda akan menunda pertanyaannya. Ya, yang kedua, Anda bisa mengalihkan dengan hal yang lain. Ya, makanya biasanya si presenter, dia akan membuat slide sedemikian rupa. Bahkan dia membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu tidak muncul lagi di audiens, dan dia bisa langsung menjawab di slide yang dia berikan. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, memberikan poin-poin yang akan kita sampaikan. Jadi kalau Anda mau buat presentasi dalam bentuk PowerPoint, Anda tidak perlu meng-copy paste, masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint-nya. Tidak perlu. Jadi Anda bikin poinnya, setiap paragraf boleh. Anda mau bicara tentang apa? Anda masukkan. Anda mau bilang tentang apa? Anda masukkan. Jadi poin-poinnya saja, dan poin-poin ini yang memberikan informasi. Nanti Anda bisa menjelaskan dari poin-poin ini. Makanya tadi, Anda harus benar-benar menguasai bahannya, dan buat poin-poinnya. Jadi kita akan menyampaikan poin-poinnya. Kalau bisa, poinnya juga gantung. Artinya apa? Si audiens ingin bertanya poin itu, atau dia ingin menunggu apa sih yang akan dijawab dari poin itu sendiri. Jadi ada tiga ya, sudah tiga. Yang keempat adalah, sisipkan gambar dan video agar lebih menarik. Nah ini sering terjadi, tetapi banyak orang mencisipkan gambar itu berbeda dengan materi yang dia berikan. Ada juga, jangan terlalu banyak animasi. Jadi animasi itu kalau terlalu banyak juga orang pusing melihatnya. Ada yang lari, ada yang bergerak, dan sebagainya. Jadi menyisipkan gambar dan video, ini adalah untuk memberikan daya tarik kepada si audiens. Jadi yang melihatnya kalau di jam 12, di jam 2, gak bikin ngantuk. Jadi ini yang paling penting. Yang kelima adalah, Anda jangan terlalu serius. Jadi kalau Anda buat slide dan berbicara di depan orang, kalau Anda serius, orang juga gak mau dengerin. Nah sekali-sekali boleh dong bikin percandaan, tapi juga tidak terlaluan. Jadi jangan terlalu serius, tapi santai. Relax. Kemudian, jangan pernah membaca slide. Nah ini kalau sudah Anda mempresentasikan suatu materi, atau baik pun dalam ujian, ataupun interview, ketika Anda membaca, itu sudah ill feel. Aduh, malas banget nih orang. Kalau cuma baca, gue juga bisa baca. Jadi, susahkan jangan membaca di slide yang Anda buat. Tapi poin-poin tertentu, sehingga Anda membaca poin, kemudian Anda menguraikan. Itu lebih baik. Kemudian, yang ketujuh. Pergunakan desain yang konsisten. Jadi, kalau Anda gunakan desainnya warna merah, biru, putih, ya nanti jangan ketika di bawahnya Anda bikin warnanya kuning. Jadi, pastikan bahwa warna itu juga sangat mempengaruhi dari slide yang Anda gunakan. Jadi, warna sangat-sangat-sangat mempengaruhi. Contoh misalnya, Anda bikin backgroundnya juga putih. Anda bikin warna tulisannya kuning. Wow. Silau main, orang gak bisa baca. Nah, tapi Anda harus membalik. Kalau di backgroundnya lebih terang, Anda harus buat tulisannya lebih gelap. Jadi, paduan warna ini sangat menentukan presentasi ataupun slide yang Anda gunakan. Jadi, harus konsisten. Konsisten dengan penggunaan desain yang Anda gunakan. Kemudian, batasi jumlah baris pada slide. Jangan terlalu banyak. Jadi, kalau misalnya, biasanya, kalau di dalam mempresentasikan, itu phone yang digunakan supaya orang bisa lihat 3 meter, 4 meter. Itu adalah phone-nya adalah 22. Jangan Anda bikin 10. Orang gak bisa lihat. 22 itu adalah standar yang biasa digunakan dalam slide. 22, 20. Tapi, tidak di bawah itu. Kecuali memang jaraknya cuma 1 meter. Orang bisa membaca. Atau layarnya gede banget. Dan sebagainya. Tapi, 20, 22 adalah idealnya dalam sebuah slide presentasi. Ya. Baik. Kemudian, yang terakhir tadi, batasi jumlah baris pada setiap slide itu juga sangat penting ya. Selain juga phone-nya, ataupun juga daya tarik, ataupun keterangan yang Anda berikan di dalam slide. Baik. Kemudian, kita coba lihat trik menarik peserta. Pergunakan warna teks dan latar belakang yang konsisten. Seperti saya katakan tadi, kalau di belakangnya warnanya gelap. Tulisannya jangan gelap. Anda mau masukin foto Anda, silahkan. Ya. Tapi, Anda harus bikin separasinya sehingga itu sangat menarik dan konsisten. Nah, menggunakan gambar atau background, Anda harus mempertimbangkan warna-warna teks yang ada di belakangnya. Nah, jangan nanti ketika Anda buat, mempengaruhi dari tulisan yang Anda tampilkan. Ya. Dan yang ketiga, hindari dari penggunaan animasi atau sound effect yang glamour. Ya. Diberulang lagi, saya sudah ceritakan tadi. Ya. Kalau animasinya sound effectnya selalu banyak. Ya. Di animasi itu kan banyak ya. Ya. Jangan Anda gunakan semua. Gitu ya. Ya. Kira-kira yang mendukung lah. Kemudian huruf yang digunakan yang terlalu. Seperti saya katakan tadi, ada huruf yang digunakan. Ya. Kira-kira 22. 22. Fonnya 22. Tapi, tergantung juga terhadap stylenya yang Anda gunakan. Ya. Kalau Anda pakai book all mark. Ya. Mungkin agak lebih besar sedikit. Ya. Tapi, Anda bisa lebih kecilkan. Tapi, disesuaikan dengan kebutuhan yang Anda gunakan. Gunakan satu gambar pada yang dapat memberikan puluhan informasi itu lebih baik. Jadi, satu slide Anda bisa berikan informasi banyak. Tetapi, dengan bagan-bagan yang menarik. Ya. Ini juga sangat-sangat membantu dalam proses pembuatan slide yang lebih wow. Ya. Jadi, benar-benar bagus. Ya. Jadi, usahakan satu gambar dapat memberikan puluhan informasi. Baik. Itu yang bisa saya berikan untuk beberapa triks dalam membuat sebuah presentasi. Bagaimana Anda beri di depan. Dan bagaimana Anda membuat slide yang bagus. Ya. Ini adalah step-step yang harus Anda lakukan supaya Anda juga menjadi orang-orang yang sukses dan juga bisa tampil di depan orang ramai. Ya. Baik. Ini bagi yang mengambil mata kuliah saya. Silahkan. Saya berikan tugas kali ini adalah. Temanya adalah bahan pangan. Buat selembar slide yang berisi tentang produk pangan. Cuma satu lembar. Ya. Tidak lebih. Buat semenarik mungkin. Dan satu lagi, tidak meng-copy punya teman Anda. Dan jangan lupa Anda submit sesuai dengan jamnya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like dan share. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.